. Komisi Pemerintasan Korupsi kembali menetapkan gubernur non-aktif Papua, Lukas NMB sebagai tersangka. Lukas kali ini terjerat pasal sangkaan dugaan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Jeratan hukum ini merupakan pengembangan kasus, dari sebelumnya Lukas NMB terjerat perkara dugaan penerimaan suap dan gratifikasi. Ali memastikan, tim penyidik KPK masih terus menelusuri lebih lanjut terhadap seluruh aset-aset yang terkait dengan perkara ini. Melalui pengembangan TPPU, KPK berharap penegakan hukum yang dilakukan tidak hanya memberikan efek jera bagi para pelakunya, namun juga memberikan nilai optimal bagi penerimaan negara. Tim Kuasa Hukum Lukas NMB, Petrus Balapationa mengakui sejumlah aset kekayaan kliennya saat ini, sudah disita KPK. Menurut Petrus, tim penyidik KPK menyita logam emas dan ikat pinggang berbentuk kepala macan. Selain itu, kata Petrus, KPK juga turut menyita empat rekening milik Lukas NMB hingga mobil Toyota Alphard turut disita KPK serta satu unit apartemen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!